Sementara itu menjelang bulan Ramadan, harga bahan pangan diperkirakan melonjak naik secara signifikan seperti tahun sebelumnya. Salah satunya komoditas beras. Dan untuk itu pemerintah diminta untuk melakukan penyeragaman harga beras di seluruh Indonesia. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Strategic Actions atau CISA menilai menjelang bulan susi Ramadan, pemerintah harus menyeragamkan seluruh harga beras di seluruh daerah. Terlebih lagi pada Maret mendatang, diperkirakan akan terjadinya panen raya nasional sehingga harga beras harusnya dapat distabilkan. Selain itu pemerintah juga perlu melakukan sinkronisasi data terkait kuantitas stok beras nasional di setiap kementerian dan lembaga pemerintah agar terjadinya kesesuaian data kebutuhan beras di setiap daerah. Kemudian pemerintah juga harus konsen pada penyeragaman harga beras nasional. Di beberapa daerah harga beras nasional itu mulai naik. Tapi di beberapa daerah mulai cenderung stabil. Dan ini harus diseragamkan karena ini juga akan memicu kenaikan-kenaikan harga bahan pangan atau bahkan harga bahan pokok lainnya. Dan pemerintah juga harus mempersiapkan cadangan beras nasional begitu mumpuni terhadap kegiatan proses-proses di bulan Ramadan ini. Dan itu menjadi PR bagi pemerintah agar mencapai produktivitas beras nasional dengan baik dan tidak mengganggu stabilitas harga pangan dan juga harga beras di seluruh Indonesia.